Intro Ingkatlah Lahan Jalan Pemuda 17 menjadi pembahasan di Komisi C DPRD Kota Surabaya Hal ini terkait progres pembangunan alun-alun Surabaya PT Mas Pion selaku pihak penyewa merasa kecewa dan menuntut keadilan kepada pemerintah Kota Surabaya karena sejak 1996 hingga kini tak bisa memanfaatkan lahan tersebut Dalam dengar pendapat di Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Surabaya pihak PT Mas Pion dari jajaran direksi menyampaikan kekecewaannya karena sejak 1996 telah diberi hak pengelolaan tanah selama 20 tahun PT Mas Pion tak bisa memanfaatkan lahan tersebut padahal sudah membayar 833 juta rupiah sebagai administrasi Namun ternyata lahan itu berperkara hukum antara Pemkot Surabaya dengan Garden Palace sehingga PT Mas Pion tak bisa berbuat apa-apa terhadap lahan di Jalan Pemuda 17 Kuasa hukum PT Mas Pion Sutanto Adi Suseno menjelaskan pihaknya merasa ada wanprestasi atau pengingkaran Di tahun 2014 pihak Mas Pion mengajukan perpanjangan namun ditolak Pemkot Surabaya sehingga Mas Pion mengajukan gugatan Jadi kita bersurat, 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 mohon perpanjangan, mohon perpanjangan Masih dipelajari, kita tambah data ini Jadi tiba-tiba, pada masa akhirnya kita olah Pak, sebelum perencanaan pembangunan, apakah sudah dapat izin perizinan dari pihak Pemkot sebelum melakukan pengangkatan persewa? Oh, kita kan sudah punya IMB sejak tahun, lama sekali Oh gitu Ini menurutkan bangunan, yang tadi saya kemukakan Kita IMB punya, semuanya lengkap, kita bayar retribusi lengkap Loh, bukannya itu hanya sewa bangunan, hak hanya sewa Bapak? HGP HGP HGP, ya 20 tahun kan Tapi Mas, ini baru berapa tahun? Loh, sudah 20 tahun Pak, akhirnya sudah habis kan? Nah, tapi ya tadi, kalau ikut di dalam tadi saya kemukakan 15 tahun kita tidak bisa menikmati lho Loh, berperkara dengan pihak ketiga Ini sejak tahun 1996 Berperkara ini siapa yang harus ditanggap? Nah, kan Pemkot dong Bayangin Jadi, ketika bulan 6-98, kalau tidak salah Disetujui hak pengelolaan Kita sudah mulai membayar segala macam Tadi yang saya cerita tadi itu Kita sudah mulai akan tiba-tiba muncul pihak ketiga yang mengaku memiliki hak Bersengketa ini sampai 15 tahun Sementara Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Pemkot Surabaya Maria Teresia Ikara Ayu mengatakan Sesuai dengan data di Pemkot Surabaya Lahan di Jalan Pemkot 17 adalah aset Pemerintah Kota Surabaya Yang merupakan bagian dari sertifikat hak pengelolaan nomor 2 Atas nama Pemerintah Kota Surabaya Sesuai dengan data di Pemerintah Kota Surabaya Tanah yang tertat di Jalan Pemkot 17 adalah aset Pemerintah Kota Surabaya Yang merupakan bagian dari obyek sertifikat hak pengelolaan nomor 2 Atas nama Pemerintah Kota Surabaya Kemudian berdasarkan perjanjian pengelolaan tanah tahun 1996 Diterbitkan sertifikat HGB di atas HPL atas nama Pemkot Surabaya Dengan luas 2.143 meter persegi dan HGB tersebut selama 20 tahun sampai dengan 16 Januari 2016 Sekarang ini sudah berakhir HGB-nya dan tidak diperpanjang lagi Untuk proses perkara hukum yang sedang berjalan di PT UN Surabaya sampai tingkat banding Sementara Pemkot mengajukan PK atau meninjauan kembali Saat ini Pemkot mengajukan gugatan pengosongan lahan tersebut dan sudah di tingkat kasasi Staristia Bando, Surabaya TV